Setiap orang tua meyakini bahwa anak merupakan titipan yang maha kuasa di mana tugas dan tanggung jawabnya adalah untuk merawat dan mengasih terisimewa untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengoptimalkan pertumbuhan anak secara dini. Tetaplah bersama kami di Total Health Hidup Sehat, Pilihan Anda. Terima kasih telah menonton! Dan saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik yaitu menstimulasi perkembangan anak secara dini. Dan telah hadir narasumber kita di studio yaitu Saudari Melianti Hutapeam. Beliau merupakan seorang bidan dan juga pemilik dari rumah pijat dan treatment untuk ibu dan anak dan beliau juga adalah seorang pengajar di Akademi Kebindanan di Teguh Ibu Cibubur. Shalom Melianti. Wah, kita sekarang membahas topik yang menarik lagi nih. Masih berhubungan yang pastinya dengan kesehatan ibu dan anak. Tapi sekarang lebih menarik lagi nih, karena saya biasa manggilnya Kamelianti ya, ibu bidan ini. Nah, biasanya ini gimana sih kalau misalnya ngomongin soal ibu dan anak, pasti lebih banyak ke treatmentnya dari persiapan, lahiran, sampai anak itu lahir. Tapi sekarang lebih fokus ke mengoptimalkan dari pertumbuhan secara dini. Nah, orang langsung mau tanya, gimana sih caranya mengoptimalkan tumbuh kembang anak? Ya, bicara tentang mengoptimalkan tumbuh kembang anak, kita harus tahu dulu kebutuhan anak itu paling tidak harus terpenuhi tiga kebutuhan. Yaitu kebutuhan secara fisiknya, kemudian kebutuhan asihnya, dan kebutuhan asuhnya. Oke, jadi tiga hal yang penting ya. Kita akan bahas tentang yang pertama, kebutuhan fisiknya. Kebutuhan? Ya, jadi kebutuhan fisik ini adalah di mana harus bisa, orang tua harus bisa memenuhi gitu, memenuhi untuk bisa menunjang kesehatan bayinya atau anaknya, terus kemudian pertumbuhannya, terutama ini akan menunjang pertumbuhan otak, kemudian gerak badannya yang nantinya akan mempengaruhi anak tersebut untuk bisa meningkatkan kecerdasannya. Di antaranya itu kebutuhan dari awal kehamilan, orang tua terutama ibu harus mempersiapkan dirinya untuk bisa menjalani kehamilan harus sehat, kehamilan yang sehat gitu ya, kehamilan sehat di mana di sini dia baik dalam pemeriksaan kehamilannya baik, sudah melakukan, kita pernah membahas ya tentang kebutuhan-kebutuhan dalam kehamilan itu sudah terpenuhi, kemudian persalinannya pun harus aman. Wah itu paling tinggi juga ya? Ya, itu juga pernah kita bahas tentang persalinan yang nyaman dan aman seperti apa. Kemudian perawatan bayi baru lahir pada saat dia lahir harus optimal, jadi baik itu pemenuhan diberikan tetes mata, diberikan suntik vitamin K, pemberian imunisasi, terus kemudian pemenuhan gizinya juga itu harus terpenuhi. Bayi baru lahir diupayakan, dia harus mendapatkan yang namanya ASI. Harus? Harus mendapatkan yang namanya ASI, karena mau susu formula semahal apapun itu tidak akan bisa menggantikan kandungannya ASI tersebut gitu, untuk bisa mengoptimalkan terutama otaknya. Terus kemudian untuk kebutuhan fisiologis pun harus terpenuhi imunisasinya untuk menambah daya tahan tubuhnya, kemudian kebersihannya, kebersihan lingkungan dan perawatan bayi baru lahirnya. Nah, itu untuk kebutuhan pemenuhan, kebutuhan fisiologisnya. Kemudian kebutuhan ASI. Oh, kebutuhan ASI ya? ASI bukan air susu ibu, tapi ASI, lebih mengasihi. Nah, ini dampaknya, pengaruhnya terhadap kecerdasan emosionalnya nantinya gitu. Jadi, orang tua harus bisa memberikan anaknya tersebut dari awal merasa terlindungi, kemudian dia merasa nyaman, merasa diperhatikan, merasa dihargai, kemudian, kalau dalam suatu hal, jangan langsung mengutamakan kemarahan dulu, ataupun biasanya kan langsung marah, emosi gitu ya anaknya, bagaimana langsung diomelin, jangan. Tapi, lebih ke arah, bagaimana bisa memberikan contoh yang baik, supaya, oh anak ini bertingkah langkuk seperti ini, gitu. Itu untuk kebutuhan ASI-nya. Kemudian, yang harus terpenuhi lagi satu itu adalah kebutuhan ASU. Oh, tadi ASI? ASU, iya. Nah, ini ASU ini lebih ke arah bagaimana bisa meningkatkan kecerdasan multiple anak. Jadi, cara memberikan pemenuhannya itu harus diberikan simulasi. Simulasi yang bisa merangsang indranya, gitu. Baik itu indera penglihatan, kemudian, ada lima ya panca indera. Indera penglihatan, pendengaran, kemudian, membawi, sentuh, satu-satu lagi, mengecap lah ya. Nah, ini harus terpenuhi. Kemudian, simulasi-simulasi juga yang bisa merangsang gerak motorik halus dan kasarnya. Kemudian, yang bisa merangsang secara verbal komunikasinya. Kemudian, yang juga bisa merangsang kemandirian, kreatifitasnya juga. Jadi, simulasi-simulasi itu, itu harus terpenuhi biar bisa menunjang supaya anak tersebut tumbuh kembang secara optimal. Oh, iya. Nah, tadi ternyata ada banyak banget faktor yang harus diperhatikan. Mengenai pertumbuhan-pertumbuhan seperti itu. Kalau orang tua, tersebut bawa ibu, kita tahu waktunya yang tepat untuk memberikan pertumbuhan seperti itu itu pas kapan? Pada saat dia sebelum lahirkan, atau pada saat dia sedang mempersiapkan kehamilan. Nah, tapi waktu yang tepat untuk anak kan kita belum tahu. Itu kira-kira pas kapan? Jadi, seperti yang tadi sudah kita bahas, di awal itu dia sudah terpenuhi fisiologisnya saja sejak dari kehamilan harus sehat. Artinya, simulasi dini ini harus dilaksanakan semenjak kehamilan. Dari kehamilan minimal sampai dengan usia anak itu 2 tahun. Nah, dan ini harus dilaksanakan secara bersamaan, kemudian harus dengan rutinitas, karena kalau tidak terpenuhi, dan ini harus bersamaan keseluruhannya. Karena kalau tidak terpenuhi salah satu, itu tidak akan optimal. Contoh, kalau kebutuhan fisiologisnya tidak terpenuhi, nanti untuk perkembangan otak si bayi ataupun anak tersebut tidak bisa optimal. Kalau untuk kebutuhan asihnya tidak terpenuhi, itu berdampak nanti dia akan mengalami kemunduran kecerdasan emosional. Agak lebih cranky, mudah cengeng, dan yang lain. Mempengaruhi diri, tumbuh dengan tidak percaya diri, dan yang lainnya. Kemudian, kalau kebutuhan asahnya tidak terpenuhi, itu kecerdasannya dia tidak bisa maksimal juga. Tidak bisa bervariasi untuk kecerdasannya. Karena kecerdasan sendiri dikatakan cerdas ini, bayi ini cerdas. Itu beda-beda. Kecerdasan itu ada banyak variasinya. Jadi ada kecerdasan emosional, ada spiritual, ada musikal, ada verbal, ada gerak tubuh. Nah itu, jadi memang harus secara sering dilakukan itu dari semenjak kehamilan sudah dilakukan simulasi. Wah ini menarik nih, karena mungkin kita dan juga pada pemirsa saat ini beranggapan, oh nanti aja kita mengoptimalkan ketika anak itu sudah lahir ketahuan wujudnya. Tapi ternyata, ini penting banget buat pemirsa juga, bahwa untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak, apalagi setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya tumbuh dengan cerdas, sempurna, dan pastinya jadi anak yang mempunyai masa depan yang baik, ternyata dari semenjak kehamilan, semenjak si ibu tahu kalau dia hamil. Wah ini menarik sekali. Tapi masih ada lagi yang beberapa kita harus bahas, mengenai mengoptimalkan pertumbuh kembang dari anak, tetap bersama kami di Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Kembali lagi di Total Health, dan kita masih membahas simulasi dini untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Kalau tadi dokter sudah, ibu bidan kita sudah menjelaskan saat ini, yaitu kalau ternyata pertumbuhan mengoptimalkan tumbuh kembang anak bukan pada saat anak itu bayi baru lahir, baru memulai. Tapi dimaksudkan secara dini adalah dari sejak kehamilan. Dari sejak kehamilan. Ketika si ibu tahu bahwa dia sedang mengandung, disitulah mulai mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Tadi sempat ibu bidan ini menjelaskan kalau sampai dengan usia 2 tahun. Untuk pertumbuhan secara optimal. Kenapa sampai dengan simulasi ini? Kenapa sampai dengan usia 2 tahun? Tadi minimal simulasi rutinnya ini dilakukan sampai dengan 2 tahun, jadi memang otak, otak bayi itu dia akan sudah mulai bisa difungsikan dengan baik. Semenjak kehamilan usia 6 bulan. Nah, sejak usia 6 bulan ya? Dari 6 bulan sampai 2 tahun, sel-sel otak itu akan berkembang cepat. Oke. Nah, berkembang cepat makanya dengan adanya simulasi-simulasi tersebut bisa menambahkan kecerdasannya supaya lebih baik gitu ya. Nah, nanti dimulai di usia prasekolah sampai dengan remaja dia mulai melambat perkembangan otaknya gitu. Jadi, memang yang paling bagus itu simulasi diberikan secara terus-menerus di usia mulai dari kehamilan minimal 6 bulan sampai dengan 2 tahun tersebut gitu. Kalau memang selalu diberikan simulasi, nanti sel-sel otaknya ini akan berkembang dengan baik, akhirnya bisa memaksimalkan fungsi dari otak kiri, kan seperti yang kita ketahui ya, otak itu ada bagiannya ada otak kiri dan otak kanan si anak tersebut gitu. Oh, jadi sampai dengan usia 2 tahun untuk lebih optimal ya? Iya, betul. Kalau misalnya kurang dari 2 tahun, ya mungkin contohnya yang paling mudah saya pikir adalah ASI, air susu ibu diberikan. Kalau kurang dari 2 tahun, apakah ada dampak ataukah mempengaruhi dari pertumbuhan kembang anak ini? Oke, kita bicara tentang ASI. ASI memang tadi seperti saya bilang itu sangat dibutuhkan ya, apalagi di Golden Age, seribu hari kehidupan si anak tersebut baru lahir gitu ya. Nah, ini dia untuk bisa mengoptimalkan otak juga, kemudian gizi di dalam badan bayi ya, apalagi 6 bulan pertama kita harus yang namanya anak itu harus mendapatkan ASI eksklusif. Jadi tanpa ada susu formula, tanpa ada makanan tambahan, kadang-kadang suka ada yang percayaan dikasih madu lah, apalagi gitu, itu nggak boleh, itu ASI eksklusif untuk bisa menunjang tumbuh kembangnya. Kemudian setelah 6 bulan diberikan lagi lanjutan ASI sampai dengan 2 tahun. Sekarang tadi dibilang kurang dari 2 tahun bagaimana? Nah, itu pasti ada pengaruhnya, karena memang dianjurkan minimal sampai 2 tahun. Nah, itu kaitannya apa nanti zat gizi yang dibutuhkan untuk bayinya dalam mengoptimalkan tumbuh kembangnya baik secara fisik gitu ya, otak, badan, anggota gerak gitu ya, itu akan mempengaruhi. Jadi, tumbuh kembangnya terutama kalau gizinya tidak tercukupi, pasti yang terlihat itu peningkatan berat badannya. Oh, iya, betul. Peningkatan berat badan, itu yang paling terlihat. Nah, tapi kalau kurang gizi, pasti nanti ada kaitannya dengan kecerdasannya. Hmm, betul. Kecerdasan kaitan juga dengan dia melakukan aktivitasnya. Ya, gitu. Jadi, itu yang akan terpengaruh dari situ. Ntar bayinya mungkin bisa kelihatan lebih kecil, kemudian agak sulit berinteraksi gitu, disimulasi juga baik itu kecerdasan emosionalnya, apapun kecerdasan yang lainnya, dia kurang, lebih lambat dibandingkan anak yang dia bisa mendapatkan ASI sampai dengan 2 tahun. Itu dari zat gizinya. Kemudian di ASI itu ada untuk menambah daya imun tubuh juga. Oh, betul. Nah, jadi ada pengaruhnya, dia bisa lebih mudah sakit, sakit-sakitan. Kalau anak sakit kan itu juga mempengaruhi, apa namanya, kecerdasannya juga. Kemudian tumbuh kembangnya, jadi tidak optimal juga seperti itu. Oh, jadi memang sangat disarankan, minimal, bukan minimal lagi ya, memang harus sampai dengan 2 tahun. Jadi pertanyaan, kalau tadi kurang dari 2 tahun, ya mungkin ada beberapa juga, kalau anak saya lebih dari 2 tahun gimana? Karena tadi Ibu Bidan sempat sisipkan minimal, minimal 2 tahun. Kalau lebih seperti apa? Batasannya sampai 2 tahun kalau ASI. Kalau lebih dari 2 tahun gitu, nah ini kita kan tujuannya mendidik anak ini juga biar bisa lebih mandiri gitu ya. Itu ada tahapannya nanti, misalkan 0 sampai 6 bulan dia menyusui, kemudian 6 sampai 9 bulan, 9 bulan sampai 1 tahun sudah mulai belajar bagaimana cara minum di gelas, dan yang lain itu kan belajar memandirikan gitu kan. Kalau sampai dengan 3 tahun, ataupun lebih dari itu, lebih dari 2 tahun, yang kita khawatirkan kaitannya dengan kecerdasan emosionalnya gitu. Jadi dia akan lebih sering bergantung terus sama orang tuanya, agak susah mandiri, kemudian bersosialisasinya juga agak sulit gitu, jadi maunya sama orang tuanya terus gitu, jadi agak kemandirian, kecerdasan emosionalnya khawatir berpengaruh. Sedangkan kandungan di dalam ASI sendiri, memang sampai 2 tahun dibutuhkan oleh tubuh, lebih dari 2 tahun, itu bisa terpenuhi dari makanan. Oh, karena dia sudah belajar makan yang lain. Makan, iya betul. Kalau yang sampai dengan 2 tahun, dia kan memang makanan juga kan, harus yang awal mula aja harus lunak, dan yang lainnya. Ini kan sudah di 2 tahun, dia sudah mulai bisa makan makanan seperti orang dewasa gitu ya, jadi dia sudah kenal yang namanya lemak, karbohidrat, vitamin, dan yang lain dari makanan seperti itu. Wah, jadi memang sangat disarankan, apalagi tadi untuk melatih kemandirian, terutama kecerdasan emosionalnya. Kecerdasan emosional, karena itu merupakan salah satu bentuk dari pertumbuhan, untuk mensimulasi tumbuh kembang anak. Iya, betul. Namanya pertumbuhan, tumbuh kembang anak. Kita sendiri pun manusia yang sudah dewasa, ada otak kiri dan otak kanan. Nah, bagaimana dengan anak-anak untuk menstimulasi lah pertumbuhan di otak kiri dan otak kanan? Iya, seperti yang tadi kita bahas, kalau simulasi dilakukan dengan baik dari usia kandungan 6 bulan sampai dengan minimal 2 tahun, sel-sel otak itu akan berkembang dengan baik, sehingga bisa menyebabkan, bisa berdampak percabangan otak kiri dan kanan bisa maksimal nih. Otak kiri sendiri itu dia, apa namanya, fungsinya, lebih ke arah yang berfungsi untuk bisa membuat anaknya itu lebih dinamis, gitu ya. Lebih, apa, sistematis. Kemudian, kalau untuk yang otak kanan dia lebih, fungsinya anak bisa lebih memiliki ide-ide, kreativitas, kemudian baik itu bermusik, secara spiritual, seperti itu. Nah, kalau kita mengharapkan keduanya, si anak memiliki kecerdasan yang multi, yang baik, keduanya, jadi harus diberikan simulasi secara bersamaan. Jangan hanya kiri saja, jangan hanya kanan saja. Misalkan, anak dilatih mengenggam benda, bukan hanya tangan kanan, tangan kiri juga dilatih. Seperti itu. Jadi, keduanya harus tetap dilatih, gitu. Jadi, cara mensimulasinya adalah harus bersamaan. Harus bersamaan. Untuk mempunyai, tadi apa? Multi. Multi. Multi kecerdasan. Multi kecerdasan. Multiple kecerdasan. Wah, ternyata banyak sekali nih yang perlu diperhatikan oleh para orang tua, yang mungkin saat ini sedang masa kehamilan, para istrinya, atau mungkin mempunyai anak yang tadi dalam masa golden age ya, seribu hari. Seribu hari dari anak tersebut. Kita masih akan membahasnya lagi. Bagaimana cara mensimulasi dan mengoptimalkan tubuh kemang anak, tetaplah bersama kami di Total Health. Kembali lagi di Total Health, dan kita masih membahas, yaitu stimulasi dini untuk mengoptimalkan tubuh kemang anak. Tadi, Ibu Bidan, Kamilianti sudah empat bicara, kalau banyak sekali lah yang harus dibutuhkan tersebut. Dalam dua tahun pertama dari si anak, bahkan sebelum anak ini lahir untuk mengoptimalkan. Sekarang kita mau membahas lebih ke prakteknya nih. Contoh langsungnya, apakah ada untuk mensimulasi? Apa yang harus dilakukan? Kalau kita bicara yang sebelum lahirnya, bagaimana cara melakukan simulasinya? Itu bisa misalkan ibunya mengajak bicara bayinya, kemudian mengusah perut, nggak hanya ibunya, tapi dari ayahnya juga gitu ya. Jadi, mengajak bermain secara dini. Mengajak bermain secara dini? Iya, dari usia, dari masih di kandungan. Kemudian, kalau setelah lahir, contohnya paling tidak dilakukan, salah satunya adalah yang bisa memenuhi keseluruhan dari yang kebutuhan fisiologi, kebutuhan asih, kebutuhan asah adalah melakukan pijat bayi. Pijat bayi ya? Iya, pijat bayi itu bisa memenuhi kesemuanya karena banyak manfaatnya gitu ya. Secara fisiologis, untuk pemenuhan kesehatannya, dengan melakukan pijat bayi, bisa membantu, apa namanya, kesehatan menambah imun daya tahan tubuh bayi. Kemudian, asih ya, kan pada saat dipijat, dipijat lembut gitu ya. Ini bisa membuat bayinya itu lebih tenang, kemudian, iya, lebih rileks, kemudian meningkatkan kualitas tidur, tidurnya juga, kemudian lebih nyaman, kemudian, oh ya, berbicara fisiologis juga, selain meningkatkan daya tahan tubuh, ini juga, ketika nanti ada kita akan, apa, ada gerakan, beberapa gerakan yang nanti bisa membantu, pernafasan bayinya lebih baik, kemudian, apa namanya, pencernaannya, pencernaan bayi juga bisa lebih baik, sehingga bisa mengontrol ya, mengontrol berat badan bayi, jadi nggak sampai kekurangan, ataupun obesitas gitu ya. Terus, kemudian, secara asahnya, pada saat dipijat kan, nggak hanya diem aja, pasti kita bicara juga sama bayinya, bermain, itu juga bisa, membantu simulasi, anak juga bisa sambil kita kenalkan, anggota tubuhnya, oke, jadi sambil beredukasi juga ya, karena kita memang harus sambil bicara, dengan si, bayi, ataupun anak tersebut gitu, pada saat kita melakukan, pijat bayi, makanya saya bilang, salah satu contoh, yang kita bisa lakukan, dan itu bisa mencakupi keseluruhannya, adalah melakukan pijat bayi, karena, selain sentuhan, secara langsung diberikan, tapi juga memberikan pengajaran nih, kepada si anak, dan belajar untuk komunikasi, kepada si anak tersebut ya, ini menarik pijat bayi, karena saat ini, banyak sekali beredar, ataupun, salah satu hal yang booming, mungkin, di kalangan orang tua, apalagi, mereka yang baru mempunyai anak, tapi menjadi pertanyaan, kapan sih bisa mulai dilakukan pijat bayi ini, karena mungkin bagi pemirsa, dia udah punya anak, tapi dia ragu, karena mungkin, aduh anak saya masih terlalu kecil, atau, takut kenapa-napa, takut nanti pergerakannya, nah itu, kapan sih yang, dianjurkan lah, untuk dimulai pijat bayi, oke, pijat bayi itu, sebenarnya bisa dilakukan, semenjak dia lahir, semenjak dia lahir, semenjak dia lahir, semakin bertambahnya usia, cuman, yang kita bedakan adalah, penekanan dan waktunya, gitu ya, nah ini pijat bayi sendiri, tadi seperti yang dibilang, takut orang tuanya, masih banyak yang takut, gitu ya, justru pijat bayi ini, juga bisa bermanfaat, untuk orang tuanya, bisa menambahkan, kepercayaan dirinya, dalam merawat bayinya, gitu kan, karena dia akan, lebih banyak berkomunikasi, dengan bayinya, akan bisa menambah, kedekatan orang tua, dengan bayi tersebut, kemudian, belajar tentang kondisi anaknya, sambil dipijatkan, dia memperhatikan, keseluruhan tubuh bayinya ya, jadinya, bisa, secara langsung, memeriksa terus, kondisi bayinya juga, nah, apa namanya, tadi yang saya bilang, yang penting, kita bedakan, di penekanan, dan waktunya, kira-kira usia, 0 hari, sampai dengan 3 bulan, cukup, usap-usap lembut aja, usap-usap lembut, itu yang penting, bagaimana kita mengalirkan, rasa sayang kita, ke bayinya, anak kita, kemudian, diusap-usap lembut, kalau misalkan, tali pusatnya, yang biasanya kan, ibu-ibu, jangan kan mijat, mandiin aja, dia takut, kalau tali pusatnya, belum puput, belum lepas lah, ibaratnya gitu ya, kalau memang khawatir, kalau belum lepas, kita hindari aja dulu, di daerah perut, pemijatannya, gitu, nah, ketika sudah masuk, usia 3 sampai, 9 bulan, itu sudah melakukan, pijatan yang ringan, tekanan yang ringan, sudah menggunakan tekanan, tadi kan masih, usap-usap lembut, sudah menggunakan tekanan, tapi yang ringan, gitu ya, sudah memasuki, 3 sampai 6 bulan, maksud saya, 3 sampai 6 bulan, 6 bulan ke atas, kita menggunakan tekanan, yang lembut, gitu ya, kalau yang tadi, 3 sampai 6 bulan, waktunya mungkin, 10 menit lah, gitu ya, 10 menit, nah, kalau sudah masuk, 6 bulan ke atas, mulai masuk, ke 15 menit, paling tidak, sampai 30 menit lah, gitu ya, ke atasnya itu, sudah sampai 30 menit, jadi, bisa dari lahir, cuman kita bedakan, dari tekanan, dan dari frekuensinya, berapa lamanya, durasinya, ya, dari durasinya, nah, kalau ternyata mungkin saat ini, sudah banyak, yang pengen, anaknya langsung lah, mulai melakukan treatment pijat, ada gak sih, kira-kira berapa, bulan sekalikan, dianjurkan, atau, pada saat kapan lah, dianjurkan untuk melakukan, secara rutin, oke, pijat bayi sendiri itu, sebenarnya tiap hari boleh, tiap hari boleh, dilakukan, karena kan, secara tidak langsung, tadi seperti, yang banyak manfaatnya itu, dengan dilakukan pijatan, bisa, membantu aliran oksigen, aliran darah kan, aliran darah bayi lebih lancar, darah itu kan, mengalirkan oksigen, ke sel-sel tubuh, menambah daya tahan tubuh, dan, banyak manfaat lain tersebut, gitu ya, jadi tiap hari boleh, kita lakukan, sambil ngobrol, nah, kapan dilakukan, saran saya itu, sebaiknya dilakukan, ketika bayi yang pasti harus tenang, jangan dipaksakan, karena nanti yang takutnya, dia trauma, kalau dipijat, kalau yang keseringan itu kan, apa, pijat bayi, nanti bayinya sampai nangis-nangis, pijat, itu salah, kalau sampai bayi nangis, lebih baik di stop, nggak boleh gitu ya, jangan sampai nangis gitu, dia harus dalam kondisi yang relax, tenang, kemudian, tidak dalam kondisi yang dia cranky, gitu ya, justru dalam kondisi yang tenang, kemudian, apa namanya, baru bisa dilakukan pemijatan, atau setelah, eh sebelum mandi, jadi, kita kan menggunakan minyak tertentu ya, jadi, pada saat setelah dimandikan, dia merasa segar, sudah terlepas dari minyak-minyak itu, jadi, cari waktu yang senyaman bayinya, senyaman bayi, dan sebagai orang tua, pastinya, harus tahu, kapan waktu yang nyaman, pasti tahu, untuk si bayi tersebut, untuk si anak, maka terakhir, boleh berikan kesimpulan, mengenai, menstimulasi, secara dini, untuk mengoptimalkan tembok kembangan, simulasi pada anak itu, harus dilakukan, semenjak usia, dari semenjak kehamilan, sampai minimal 2 tahun, itu penting dilakukan, untuk bisa mengoptimalkan, memaksimalkan, tubuh kembang anak, untuk bisa memenuhi, tadi, 3 kebutuhan, asih, asih, asah, dan fisiologisnya, jadi, semua itu kebutuhan, bila semua kebutuhan itu tercapai, mudah-mudahan, anak bisa tumbuh dengan, optimal, baik itu kecerdasan, gerak tubuhnya, dan kesehatannya, oke, luar biasa sekali, dan terakhir, boleh tolong doakan, untuk para pemirsa sekalian, untuk mereka lebih, semangat, dan khususnya, menjaga dan merawat, anak-anaknya, mari kita berdoa, puji dan syukur, kami panjatkan, ke dalam hadiratmu ya Bapak, sedikit kami telah belajar, tentang, bagaimana cara mengoptimalkan, tumbuh kembang bayi, semoga apa yang kami, share hari ini, bisa, bermanfaat, untuk para orang tua, agar bisa, merawat, dan mengasihi anaknya, dengan baik, sehingga bisa, mengoptimalkan, tumbuh kembang anaknya, dengan baik, baik ya Tuhan, terima kasih kami, panjatkan doa ini, hanya dalam nama, Allah Bapak, Yesus Kristus, Juru Selamat, dan mudus kami, yang hidup dan besar, amin, terima kasih Kak Melianti, dan terima kasih juga, kepada para pemirsa, kami berharap, pemirsa sekalian, dapat lebih, semangat lagi, dan lebih sehat, untuk menjaga kesehatan, tubuh, dan juga tubuh, anak-anak kita, dan kita akan bertemu kembali, untuk membahas, bagaimana cara menjaga, kesehatan diri kita, sesuai dengan, informasi oleh Tuhan, sampai bertemu di episode berikutnya, tetap di Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Terima kasih.